Intro Terima kasih pemirsa Anda masih tetap setia bersama kami di seputar Aceh, Saudara Penjabat Bupati Aceh Besar Muhammad Iswanto bertindak selaku inspektur upacara pada peringatan Hari Santri Nasional tahun 2023 di Komplek Dayah Darul Mutalimin, Gampung Melayo, Kecamatan Blang Bintang, Kabupaten Aceh Besar pada Senin 23 Oktober 2023 Peringatan Hari Santri Nasional tahun 2023 di putir ribuan santri dari berbagai dayah di Aceh Besar itu diawali dengan pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Tengku Muhammad dan dilanjutkan dengan solawat badar serta pengibaran bendera merah putih dan pembacaan teks Pancasila oleh inspektur upacara dan pembacaan teks Undang-Undang 45 oleh Ahmad Zai Nuri Saat menjadi inspektur upacara, PJ Bupati Aceh Besar Muhammad Iswanto mengatakan kepada ribuan santri bahwa peringatan Hari Santri Nasional tahun 2023 ini Kementerian Agama Republik Indonesia mengangkat tema Jihad Santri, Jayakan Negeri yang memiliki makna sangat mendalam di mana kata jihad dalam Islam bukanlah sebatas pertempuran fisik melainkan perjuangan secara keseluruhan yang mencakup perjuangan untuk menguatkan iman, memperdalamkan ilmu agama dan memperbaiki diri yang mengatakan bahwa hari ini kita renungkan bagaimana peran santri sebagai pilar keagamaan dan keilmuan dapat menjadi motor penggerak Ketan Hari Santri tahun 2023 ini mengangkat tema jihad santri, Jayakan Negeri memiliki makna yang mendalam di mana kata jihad dalam Islam bukanlah sebatas pertempuran fisik melainkan perjuangan secara keseluruhan yang mencakup perjuangan untuk menguatkan iman, memperdalam ilmu dan memperbaiki diri hari ini kita akan merenungkan bagaimana peran santri sebagai pilar keagamaan menjadi contoh yang baik dalam masyarakat menyunjung tinggi nilai-nilai kebaikan, toleransi dan persaudaraan tentunya kita juga harus mengingat betapa besar peran para santri dalam seluruh sejarah perjuangan bangsa ini mereka terlibat dalam berbagai peristiwa penting yang membentuk kemerdekaan Indonesia Usai upacara PJ Bupati Aceh Besar Muhammad Iswanto menyerahkan biaya siswa pemerintah Kabupaten Aceh Besar melalui dinas pendidikan daya Aceh Besar secara simbolis kepada guru insentif santri kurang mampu dan santri berprestasi dengan total anggaran yang diberikan sebesar 2.751.200.000 rupiah yang terbagi atas 13 orang guru tahfiz, 44 orang santri tahfiz, 233 orang guru daya tradisional dan 894 orang santri daya tradisional yang tersebar pada 34 daya dalam lingkup Kabupaten Aceh Besar dan 11 daya luar lingkup Kabupaten Aceh Besar Dari Aceh Besar, Tim Liputan Aceh TV melaporkan